Oke mas bro, oke kali ini gue akan ngasih tips nih mas bro, tips sukses sebagai pemilik toko gitu mas bro ya oke gue lagi di toko nih baru buka ya oke bikin video dulu oke Mas bro, bagi mas bro nih yang buka-buka toko ya, lagi usaha untuk buka toko gitu maksudnya Seperti gue gini ya, ini alat listrik ya, main bangunan Oke, apa sih tips-tips sukses yang perlu kita lakukan gitu biar toko kita ini lancar jaya gitu mas bro ya oke Gue akan ngasih tips-tipsnya ini sesuai yang gue tau aja oke Yang pertama ini mas bro ya, untuk tips yang pertama ini pas waktu buka toko seperti ini mas bro Yang pertama yang mas bro lakukan adalah berdoa ya, berdoa dulu ya karena semua rezeki kan udah dari atas ya Jadi kita harus berdoa supaya semua pekerjaan kita atau toko-toko kita itu rancar rame untuk saat ini ya mas bro ya Oke, sorry gue ambil nengok-nengok karena ini udah buka ya, kalau ada pelanggan gue skip Oke, tips yang kedua adalah mas bro jangan malas buat bersih-bersih ya Jadi kalau awal-awal toko masuk itu mas bro ya, toko mas berbuka toko itu Sapu dulu ya, sapu dulu semuanya sapu Terus barang-barangnya dibersihin pakai kemoceng ya Moceng ada itu ya, dibersihin gitu Jangan malas ya, jadi jangan sampai pelanggan itu anggap toko kita itu kotor mas bro ya Jadi sapu-sapu semua latarnya atau latar itu apa? Halaman ya, halamannya disapu semua ya Mas bro ya, jangan malas Oke, oke yang untuk toko udah setelah disapu, setelah dibersihin pakai kemoceng Terus mas bro harus rapiin, rapiin ya Karena kemarin kita rame misalnya kan barang-banyaknya barang yang ambruk ya Bagi-pagi kan mungkin kalau pagi biasanya memang agak gak serame siang ya Jadi pagi itu mas bro, sebentar nih cahayanya banyak Oke, jadi mas bro jangan lupa untuk dirapikan lagi mas bro ya Dari kemarin udah ambruk-ambruk ya Kita rapikan lagi, oke yang selanjutnya adalah tentang manajemennya mas bro ya Ini yang penting tentang manajemen tokonya mas bro Manajemen toko ya Itu jangan sampai uang kita itu digabungin atau dicampur dengan uang toko mas bro Itu tips sukses sebuah toko yang udah sukses Biasanya gue tanya toko-toko yang besar yang udah sukses itu Seperti itu ngomongnya mas bro, jangan campurin uang toko dan uang pribadi gitu mas bro ya Karena ya tau sendiri misalnya kita jual semen ya Semen harganya 50 ribu ya Kita harus beli satu truk, satu truk itu sekitar 8 juta ya Satu truk isi 160 sak, itu minimal ordernya Kalau misalnya kita untungnya paling cuma 2 ribu satu sak Kalau misalnya kita ada yang beli 10 kan udah berapa ya 1 juta lebih ya Wah duitnya banyak nih mas bro Hari ini omsetnya gede gitu ya Cuma jual semen, tapi kan sebenarnya untungnya cuma 2 ribu ya kan Kalau misalnya kita kalap ya Misalnya, uh dapet banyak hari ini dapet 10 juta misalnya gak omsetnya Ternyata untungnya cuma 100 ribuan semen ya Nah itu kita kalap beli apa, beli hp, beli apa Nanti kita akan gak bakal mampu untuk membeli semen yang berikutnya satu DO itu Atau satu truk itu ya Jadi nanti tokonya bisa collapse mas bro Jadi jangan sampai Kalau bisa itu mas bro Tip sukses sebuah toko adalah Jangan campurkan uang toko dan uang pribadi ya Jadi Apa namanya Jadi kalau misalnya mas bro pengen Misalnya mas bro perlu nih Perlu, misalnya perlu lampu misalnya Lampu di rumah mati Terus perlu lampu kan harus perlu Daripada kita beli tempat lain kan kita jualan Tapi mas bro tetap bayar Walaupun bayar itu modalnya gitu ya Misalnya harganya 45 ribu Modalnya 40 Lalu kita bayar masukin ke kas toko Itu 40 ribu gitu Seperti itu mas bro Jadi Tetap harus bayar Jadi Kalau perlu bikin rekening sendiri mas bro Jadi Lu punya rekening misalnya Terus lu bikin rekening baru khusus buat toko gitu loh Walaupun pake nama lu doang Tapi ini udah komitmen Buat toko Jadi buat kulaan lagi Terus muter Buat puteran Terus kalau misalnya lu mau ambil Ambil untungnya aja Terus tips selanjutnya adalah Selalu mencatat mas bro Jadi Kalau toko baru kan Belum terlalu rame ya kan Jadi mas bro harus punya buku catatan ya Ya Seperti ini ya Dulu ya Jadi tiap Tiap laku Tiap laku mas bro itu catat Misalnya laku apa Sekarang lampu pilip 10 watt Terus catat gitu Dua atau satu Terus catat Nanti kan mas bro Di sore hari itu Kalkulasi sebelum tutup Itu dihitung ya Nanti kan akan ketahuan Untungnya berapa Nah itu mas bro bisa ambil Kalau misalnya memang perlu buat kebutuhannya Misalnya Omisetnya sejuta Oh untungnya ternyata Pas dihitung kok 100 ribu Yang diambil 100 ribu Yang 900 ribu Tetap masuk di kas toko Nanti buat kulaan lagi Seperti itu mas bro ya Dan ingat Yang diuntung Yang diambil itu Cuma untungnya doang Kalau misalnya mas bro Masih punya penghasilan yang lain Atau toko-toko ini cuman buat Sampingan Nah nanti mas bro Nggak usah ambil Nanti biar menggulung terus Nanti barang-barang Dagangannya kan semakin banyak Seperti itu mas bro Oke Oke yang pertama di Tadi tipsnya kita ulangi ya Yang pertama di Bersihkan tokonya Terus yang kedua Jangan campur uang pribadi Dan uang toko Terus yang selanjutnya adalah Dicatat mas bro ya Semua keuntungan dicatat Terus yang selanjutnya adalah Yang keempat itu Jangan pelit mas bro ya Disini ada namanya Sistem Kalau di dalam Agama Islam itu Ya semua agama Kayaknya sama Itu Semakin kita sedekah Semakin banyak gitu kan Semakin ada lagi Ada lagi Konsumen semakin banyak gitu Jadi misalnya Mas bro dapat untung Berapa sisihkan Buat Bangun masjid lah Atau Apalah Jadi sekitar kita itu Mas bro Nyumbang apa gitu Misalnya Oh ada yang bangun masjid Kita sumbang semen gitu Atau Lampu masjidnya putus Kita sumbang lampu Kita hitung Misalnya keuntungannya Sehari Misalnya 200 ribu Misalnya Oh kita bisa Kan kita bisa Ngasih ke masjid Atau ke Orang yang membutuhkan 50 ribu Kan masjidnya 150 Ya Ya dikasihkan gitu loh Buat sedekah kita Ya doa agar Toko kita Terus rame Dan Pelanggan terus Berdatangan gitu Mas bro ya Jangan pelit Oke Yang selanjutnya itu Tips toko sukses Ya Sepertinya itu ya Selalu untuk Apa namanya Memperhatikan stok Mas bro Jadi Istilahnya Kalau di Indomartu Alphamartu Stok op 6 Ya kalau di toko Ya lo hitung-hitung aja Misalnya gula berapa Laku berapa Sisanya berapa Gitu loh maksudnya Di catat-catat gitu Atau terserah Caranya gimana Yang penting Stok op 6 Jangan sampai Barang kita kehabisan Misalnya Misalnya Fitting lampu Lampu gantung Gitu kan Jangan sampai Stoknya habis banget Baru gula gitu Misalnya Selalu cek lah pokoknya Stoknya mas bro Cek stok Yang tinggal dikit Lo pesen gula gitu ya Yang tinggal dikit Lo pula gitu Jangan sampai Nunggu sampai habis 100% gitu Nanti Mengecewakan pelanggan gitu Oh barangnya habis mas Mereka kecewa gitu Selalu cek stok Mas bro Jadi yang Tips yang selanjutnya adalah Setelah cek stok Mas bro harus cek expired Bagi yang Bergerak di bidang-bidang Atau di toko Barang yang expired Contoh Counter HP kan Kalau Apa namanya Voucher kan ada expirednya Terus Toko kelontong Apalagi Kalau di toko alat Listrik itu Toko listrik Toko bahan bangunan itu Tidak ada mas Besepayatnya ya Jadi kita cuma nyetok doang Barang yang Yang agak kosong Atau yang udah tinggal dikit Kita pesenkan lagi Mas bro Oke yang Tips yang selanjutnya ini Ini Cahayanya Mataharinya Kadang Pasang surut mas bro Oke Tip yang selanjutnya adalah Selalu bersabar mas bro Jadi Semuanya itu Berawal dari Langkah yang kecil Dari kecil dulu Nanti baru gede 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 Yang penting sabar Dalam Menjalankan Bisnis toko Kalau misalnya lagi sepi Ya sama aja Semua juga sepi Gitu loh mas bro ya Jadi gak punya lo doang Gak punya gue doang Yang sepi Semuanya juga sepi Anggapnya seperti itu ya mas bro ya Jadi Yang penting sabar ya Tetap melayani konsumen dengan baik Dan ikhlas aja Gitu loh mas bro ya Ini Mungkin tips-tipsnya ya Setoko Sukses itu Seperti itu Mas bro ya Kita ulangi lagi ya Yang pertama doa Ya Bersih-bersih ya Merapikan dulu semua Terus yang kedua Jangan Yang ketiga Jangan campur Uang toko Dengan uang pribadi Oke Terus yang keempat Kalau lo perlu barang Lo harus beli Ya kan Kasih Ya kan Disitu ya Walaupun lo ngasih Cuman harga modalnya Terus Yang selanjutnya adalah Catat-catat Ya dicatat-catatin semua Barang yang laku hari ini ya Oke Yang keenam adalah Setelah mencatat tadi Terus kita stok op 6 Lihat-lihat stok Jangan sampai kehabisan Oke Yang selanjutnya adalah Bersabar mas bro Oke Mungkin itu ya informasi dari gue Untuk saat ini Jangan lupa untuk subscribe Dan like ya mas bro ya Oke Sampai ketemu di video berikutnya ya mas bro ya Jangan sampai Jangan lupa untuk subscribe Oke Sip Mantap Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya ya mas bro ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya mas bro ya